Pemirsa vaksin meningitis yang menjadi salah satu syarat untuk pergi ke Tanah Suci saat ini sedang kosong. Salah satunya di KKP kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cabang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Akibatnya calon jamaah umroh pun kesulitan mencari vaksin meningitis. Beginilah kondisi KPP kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cabang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kekosongan vaksin meningitis di tempat ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Pegumuman terkait kekosongan vaksin meningitis nampak di bagian depan kantor. Tak ayal, kondisi ini membuat calon jamaah umroh resah. Mereka khawatir gagal berangkat ke Tanah Suci karena kekosongan vaksin meningitis. Apalagi vaksin meningitis menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi calon jamaah umroh untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Keresahan ini pula yang dirasakan Muliaman, salah satu calon jamaah umroh asal Pukor. Muliaman megaku sudah berkeliling mencari vaksin meningitis. Namun, sejumlah tempat yang dikunjunginya pun kosong. Pemerintah menetapkan salah satu syarat keberangkatan umroh, yakni para jamaah harus sudah menerima vaksin meningitis 14 hari sebelum pemberangkatan. Kelangkaan vaksin meningitis ini sempat memicu desekan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan mewajibkan vaksin meningitis bagi jamaah umroh. Dari Ceketario Manik, AI News melaporkan.